Halo oke minggu lalu kita udah bahas tentang gimana cara milih papi dari saudara-saudaranya gimana cara pilih papi yang paling sehat dari saudara-saudaranya gitu nah hari ini kita membahas apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dipersiapkan begitu kita bawa papinya pulang ke rumah gitu kita langsung aja ya yang pertama sebelum njemput papinya tentu saja pastiin kalian udah siapin barang-barangnya di rumah tempat minumnya tempat makannya tempat tidurnya kandangnya kalau kalian mau pakai kandang terus makanannya apalagi mainannya selimutnya pokoknya semuanya harus udah ready dulu di rumah sebelum kalian njemput papinya nah eh kadang-kadang bukan kadang-kadang sih ini hampir pasti biasanya papi itu kalau misalnya baru dipisah sama induknya akan nangis-nangis beberapa malam pertama nah untuk nguranginnya kan bisa kerjasama sama breedernya kalian kirimin atau kasihin selimut atau kain atau baju bekas terus minta dia taruh aja di kandangnya tujuannya apa supaya si bau si induk dan lingkungan sana itu nempel di baju atau kainnya dan nanti kepas kalian bawa pulang kalian tinggal taruh kain itu di kandangnya beserta papinya jadi dia masih berasa nyium aroma ibunya dan lain sebagainya itu akan ngurangin tingkat stressnya dia biasanya akan mengurangi nangis-nangisnya tuh tapi ini optional karena nggak semua breeder mau karena kan mereka takut nanti bau kena pipis segala macem kena pup nanti jadi kotor dan lain sebagainya gitu jadi ini optional aja sebenarnya nah terus kalau kalian udah jemput papinya kalian bawa pulang kalian pastiin di rumah jangan yang langsung rame banget orang kalian harus pikirin papinya kan baru dibawa pulang dibawa dipisahin dari induknya ya jadi pasti dia lagi kita jadi pasti dia lagi ketakutan banget tuh makanya kalian harus bikin environment rumah itu setenang mungkin nah begitu sampai rumah kalau misalnya kalian punya anjing singkirin dulu anjingnya bukan singkirin pisahin dulu anjingnya misalnya masukin ke kamar atau masukin ke kandang dulu kalau bisa sih masukin ke kamar supaya kalau ngong-ngong-ngong nggak gitu bikin stress terus kalau udah kalian pastiin kabel-kabel segala macem nggak ada yang bersarakan di lantai tadi supaya nggak digigitin terus kalian lepasin dia biarin dia explore sama rumah barunya biar dia cium-cium sana-sini explore sana-sini gitu Nah terus nanti kalau udah kenalin ke family member apa anggota keluarga itu satu-satu kenalin ke hewan peliharaan kalian juga satu-satu Nah aku saranin sih begitu kalian jemput anjingnya misalnya nih ah di hari yang sama atau besoknya kalian harus langsung bawa ke ke dokter bawa ke dokter belis Iya iya bawa ke dokter biar dicek ada sakit atau enggak supaya kalau misalnya ternyata sakit kalian masih punya waktu buat tukar atau balikin lagi ke bredernya ini umum sih jadi biasanya sebelum sebelum kalian apa namanya eh beli anjingnya kalian banyak dulu ke bredernya kalau ternyata anjingnya punya penyakit atau atau gimana-gimana boleh ditukar atau enggak kalian pastiin dulu di awal biasanya breeder juga kasih satu pek makanannya Nah kalian boleh lanjutin makanan yang sama atau kalian mau kasih makanan yang lain tapi kalau misalnya mau diganti makanannya kalian harus gantinya bertahap jadi kalian campur tiga perempat dulu pakai yang lama terus ntar setengah-setengah terus ntar setempat seperempat yang lama baru akhirnya full yang baru nah kayak yang tadi aku bilang jadi beberapa malam pertama itu biasanya anjing bakalan berisik banget nangis-nangis dan lain sebagainya jangan kalah jadi kalau misalnya anjingnya nangis-nangis kalian biarin aja jangan kalian eh aduh aduh kasihan sini 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 terus akhirnya kalian bawa ke kasur itu jangan karena nanti bakalan kebiasaan akan begitu terus jadinya makin lama untuk dia settling in ke rumah barunya nah kalau aku belis dia tidurnya dikandang nah dikandangnya itu aku pastiin selalu ada ready air minum terus ada selimut supaya dia nggak kedinginan terus ada boneka ada mainan sama kandangnya aku tutup kain supaya gelap kenapa karena anjing itu lebih merasa safe kalau sekelilingnya tempat dia tidur itu tertutup dan itu work sih jadi waktu itu belis itu nggak nangis-nangis nggak nangis sama sekali dia langsung ya udah cepet sih dia langsung tahu kalau malem waktunya masuk kandang berarti waktunya tidur itu aja yang harus dilakuin selama beberapa hari atau at least beberapa minggu pertama setelah kalian bawa pulang papinya kedengerannya kayak gampang ya tapi percayalah pada aslinya akan sangat melelahkan kalian akan kejar-kejar kalian harus jagain supaya dia nggak gigitin ini itu gigitin sendal gigitin kabel jadi kalian harus bikin rumah kalian tuh dog-proof kan kalau orang abis lahiran harus bikin rumahnya baby-proof nah kalau ini kalian bawa pulang anjing harus bikin rumah kalian dog-proof gitu oke itu aja video hari ini semoga berguna kalau kalian suka jangan lupa di like yang belum subscribe juga jangan lupa di subscribe biar nggak ketinggalan sama video-video ku selanjutnya thank you for watching and see you on my next video bye bye